Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo muda 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 di SMAVO Saya Inal Asya Kilarahmadi dan rekan saya Saya Dylan Butrakusuma Sebagai MC SMAVO di episode kali ini Nah dari DC kita merah-merah gini Pada tau ga sih SMAVO bakal ngadain acara apa? Nah beter banget Pastinya acara 17 Agustusan Nah pastinya paling ditunggu-tunggu banget sih Acara 17 Agustus Yang secara offline nih Kira-kira nama acaranya apa sih Lan? Nama acaranya itu Adi Warna 2022 Atau Antusias Muda Bugi Warnai Masa Peralihan Keren banget dari namanya udah kece Apalagi acaranya daripada lama-lama Ayo nanti pacaranya gimana Ayo nanti pacaranya Kita tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia Tetap setia Membahkan negara kita Selamat datang Selamat datang Terus kan tahun kemarin itu Kita akan acara 17 Agustus Online Terus kali ini baru Tahun ini Ngadain acara 17 Agustus offline Oh gitu keren banget dong Kira-kira dari kakak-kakak Harapannya apa sih buat acara yang bakal ada hari ini Harapan kita sih semoga lancar terus 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 semua warga SMAFO itu senang-senang ngejalanin acara ini Terus pokoknya The best SMAFO yang ada di acara Adi warna keren Adi warna keren Terima kasih ya kakakak Selamat datang Kita tetap Setia Tetap Setia Kita tetap Setia Membahkan negara kita Halo adi warna Halo muda muda di SKOFO Nah jadi sekarang saya sedang bersama panitia Dari adi warna 2022 22 nih mungkin boleh dong perkenalan dulu perkenalkan saya Nabila Puspita dari Seksi Lumas dan saya Adriss Tiazkiya dari Seksi Acara Oke jadi saya disini boleh nanya-nanya dulu dong perasaan kalian sejauh ini adiwarna tuh gimana sih Jujur seneng banget sih karena di smartphone ini setelah dua tahun kan enggak merayakan kemerdekaan RG ini secara offline nah sekarang itu adiwarna kita hadir untuk memberiakan acara kemerdekaan yang ke-77 secara offline di SMA Negeri 2 Cipino setuju banget apa yang bela bilang barusan karena kan sesuai dengan adiwarna 2020 ini artinya antusias muda-mudi warnanya masa peralihan jadi di masa peralihan seperti ini kita sudah nggak perlu lagi berdiam-diam diri di rumah karena kita bisa mengisi banyak mengisi hari kemerdekaan dengan banyak kegiatan-kegiatan positif ya bener banget tuh jadi terima kasih udah boleh saya oncarai nanti kalau saya bilang adiwarna 2022 kalian jawab merdeka penuh warna ya nah 12 adiwarna 2022 merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dari yang tadinya kita awalnya Panik, takut, deg-degan Ternyata kita ikut pembah Dan Alhamdulillahnya kita menang Rasanya seneng banget Keren banget Apalagi kan sekarang acaranya offline ya Masih kalian masih seru banget Jadi ya gitu aja Adi Warna Merdeka Perdua Warna Dadah Halo muda budi Adi Warna Sekarang saya sedang bersama Ketua dan Wakil Ketua OSIS Periode 2021-2022 Nah sebelumnya mungkin Ada yang belum kenal nih Boleh kenalan dulu dong Oke halo semuanya Halo teman-teman Adi Warna Perkenalkan nama aku Patru Nada Aku sebagai Wakil Ketua OSIS Ya halo semuanya Perkenalkan nama saya Faiz Harazi Ridwan Sia Disini saya selaku Ketua OSIS SMA Negeri 2C Binong Oke Jadi saya disini ada beberapa pertanyaan nih kak Mungkin kesan dan pesan acara Adi Warna tuh Menurut kakak seperti apa ya? Pertama kesana dulu ya Buat kesana sendiri untuk Adi Warna 2022 ini Yang pastinya Sukses banget lah dilihat dari acara dari awal sampai akhir penutupan Itu alhamdulillah berjalan dengan baik Lancar dan sesuai rencana Dan juga game-game atau perlombaan yang diadakan di acara Adi Warna kali ini Itu membuat apa ya Kembalinya aura-aura atau momen-momen 17an lah Selama 2 tahun kemarin kita gak pernah ngelaksanain acara 17an, lomba-lomba Dan akhirnya bisa terlaksana lagi sekarang Dan ya kita bisa mengembalikan suasana itu lagi gitu Untuk pesannya sendiri untuk acara mungkin 17an tahun depan Semoga bisa lebih baik lagi dan bisa lebih pecah lagi lah Bisa inovasi games-gamesnya atau perlombaan-perlomba Oke kalau kesan-pesan dari saya Pasti pertama kesannya dulu itu seru banget Keren banget karena tadi banyak banget sebenarnya lomba-lombanya Kayak ada tarik tambang, estafet dan segala macem Dan antusias dari pemudia-pemudi dari SMA Negeri 2 Cipinong Juga kayaknya seneng banget Kali udah lama banget kan Pandemi 2 tahun jadi kayak diadain lagi nih Untuk lomba-lomba 17an jadi kerasa banget meriahnya Seneng banget tadi juga sampai sore Tapi gak kerasa aja gitu kayak tiba-tiba udah selesai Nah kalau untuk pesannya sendiri yang pasti untuk adik-adik Dan untuk tahun-tahun selanjutnya Semoga bisa lebih meriah lagi Bisa evaluasi-evaluasi yang hari ini ada Itu bisa diminimalisir lagi lah resiko-resikonya Jadi semangat terus semoga bisa lebih meriah lagi deh tahun depan Mantap Terima kasih Kak Kotonin Gapais Saya ada satu lagi nih Mungkin satu kata buat Adi Warna 2020 2022 ini Satu kata buat Adi Warna kali ini Meriah lah Pecah Oke terima kasih Kak Kotonin dan Kak Fais Atas wawancaranya Saya ada satu lagi nih Saat saya bilang Adi Warna 2022 Kakak-kakak bilang Merdeka Penu Warna Siap? Merdeka Penu Warna Merdeka Penu Warna Terima kasih Kak Kotonin dan Kak Kotonin dan Kakak Halo muda-muda di Adi Warna Sekarang kita sedang bersama Ketua serta... Mungkin bisa perkenalan dulu dari Ketua serta kata-kata ketuanya Halo perkenalkan nama saya Alfa Tawafan Zatina Gusna Sebagai Wakil Ketua Adi Warna 2022 Perkenalkan saya Sultan Sabit Patifala Selaku Ketua Acara Adi Warna 2022 Kita disini ada beberapa pertanyaan nih Untuk Ketua dan Wakil Ketua Adi Warna Bagaimana sih kesan menjadi Ketua dan Wakil Ketua Adi Warna 2022 ini? Kalau dari saya sendiri Pasti kesannya adalah menambah pengalaman Menambah relasi dan diberi kepercayaan Untuk memegang pro kertahunan yaitu 17-an Menurut saya sangat menantang Dan bagaimana cara kita membagi waktu Bagaimana cara kita mensukseskan sebuah acara Dan mengatur seksi-seksi yang Dimana semua seksinya harus berjalan dengan lancar Betul banget apa kata Alfa tadi Dan itu bagi tantangan juga bagi kita berdua Yang dimana kita harus saling berkoordinasi Antara Ketua Acara dan Ketua Acara Harus saling berkoordinasi dengan para seksesi Lalu juga harus berkoordinasi dengan guru Serta seluruh siswa-siswa SMA Negeri 2021 Gimana nih acaranya? Kan meriah banget nih offline Kalau menurut kalian acaranya itu meriah gak sih? Kalau menurut saya sendiri acaranya tuh bener-bener pecah banget Dan antusias siswa-siswa SMAVO itu bener-bener diluar ekspektasi Karena sebagaimana yang kita tahu Udah 2 tahun terakhir kita gak menyelenggarakan 17-an offline ini Dan baru tahun ini kita menyelenggarakan 17-an itu lagi Dan pasti siswa-siswa SMAVO juga kangen banget dong Dengan suasana 17-an yang bener-bener meriah Dan semangatnya Rasa juangnya yang sama-sama bener-bener berkorban Dimana kelas-kelasnya tuh atau perangkatannya tuh harus menang Kayak gitu Kalau dari saya sih itu bagus banget ya Apalagi itu bagai Apa ya menumbuhkan rasa juwa percaya diri Dari setiap individu Dan menambah apa ya Kepercayaan antara satu tim dengan tim yang lain Agar bisa bekerja sama dengan baik dan benar Kalau itu kan kesannya nih Kalau pesannya ada gak sih dari ketua sama ke-ketua Kalau dari saya pesan yang ingin saya sampaikan adalah Sesuai namanya Adi Warna adalah antusias muda-mudi warnai masa peralihan Jadi Adi Warna diharapkan dapat menumbuhkan rasa semangat Dalam diri siswa-siswa mafo Agar terus berkorban Untuk dapat melanjutkan perjuangan Para pemuda pada zaman dahulu Dan terus mewarnai masa di zaman sekarang Dan semoga dari kami Tahun depan bisa lebih baik lagi Dan pastinya dari kami juga mohon maaf Kalau acara kemarin masih banyak kekurangan Dan semoga tahun depan bisa lebih seru dan lebih sportif lagi Saya sih ingin mengucapkan terima kasih banyak Kepada seluruh siswa-siswa ESM Anagumi 2 Cipunong Karena telah berantusias untuk mengikuti acara Adi Warna tahun 2022 ini Yang dimana itu adalah Adi Warna Yaitu antusias muda-mudi warnai masa peralian Yang dimana kalian itu sebagai siswa-siswa yang akan mewarnai Adi Warna tersebut Dan saya mengucapkan terima kasih dan maaf Untuk kalian semua apabila ada kekurangan pada saat acara berlangsung Oke baik terima kasih Nih kalau yang terakhir nih Ada gaji satu kata buat Adi Warna 2022 Wonderful Yeay terima kasih Aufa sama Sultan udah mau diwawancara Sekian aja dari kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti kalau saya bilang Adi Warna 2022 Kalian harus jawab Merdeka penuh warna Adi Warna 2022 Merdeka penuh warna Yeay Halo Adi Warna Halo muda-muda di smartphone Nah sekarang kita sedang bersama salah satu panitia dari Adi Warna 2022 Mungkin boleh nih kita cerita-cerita tentang gimana sih acara Adi Warna ini Nah boleh banget dong Tapi-tapi sebelum saya cerita Kayaknya biar lebih akrab nih Saya perkenalan diri dulu kali ya Perkenalkan nama saya Nadifa Frilia Putri Biasa dipanggil Nadifa Selaku panitia Adi Warna 2022 Oke jadi langsung cerita nih ya Oke menurut saya Adi Warna 2022 ini Yang pun kayak acara yang paling ditunggu-tunggu banget Kenapa kayak gitu? Karena kan kurang lebih selama 2 tahun Kita ngerasain acara 17an secara online Dan setelah sekian lama Akhirnya kita merasakan Acara 17an secara offline ya Dan pastinya bakal Dan pastinya seru banget Gitu sih Gitu Kalo dari pesan-pesannya nih Kan acaranya udah selesai Kalo dari Nadifa gimana? Ada pesan gak sih buat acara ini ke depannya? Oke mungkin pesan Buat 17an tahun depan Tahun depan ya? Oke mungkin bisa lebih di eksplore lagi Lomba-lombanya kan Lomba-lomba 17an tuh gak banyak banget ya Gak cuma tarik tambang doang Estafet doang Jadi bisa lebih digali lagi mungkin ya Tapi kemarin juga udah keren banget Applause banget buat para panitia Adi Warna Buat Adi Warna 2022 Satu kata ya Pecah Wih Oke makasih Nadifa sudah mau diwawancara Terima kasih sekali Nanti pas Saya bilang Adi Warna 2022 Bilang merdeka penuh warna Itu dia Nanti pas saya bilang Adi Warna 2022 Nanti Nadifa bilang merdeka penuh warna ya Oke oke siap sih Satu dua tiga Adi Warna 2022 Merdeka penuh warna Yeay Makasih Dadah Halo muda-muda Adi Warna Baik lagi bersama kita Dilan dan Naila Nah gak terasa ya Lan Acara Adi Warna udah selesai aja nih Iya bener banget Tapi yang pastinya acara itu seru banget Iya dong Apalagi kalau kita yang MC-in Betul banget Semoga tahun depan pasti bakal lebih meriah Dan lebih seru lagi Betul Ya dari kita segini saja Terima kasih untuk muda-muda Adi Warna Yang sudah menonton kami Dari awal sampai selesainya acara Adi Warna 2022 ini Kami selaku MC dan panitia juga merasakan Kalau kami melakukan kesalahan Oleh karena itu kami mohon maaf sebesar-besarnya Nah sekian saja dari kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adi Warna 2022 Merdeka penuh warna Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton